Oke, saat kita tadi klik new project akan muncul seperti ini langsung. Nah, ada message center. Message center ini muncul karena saya ini koneksi internet. Saat kita muncul koneksi internet akan muncul seperti ini. Iklan-iklan terkait dengan Filmora yang kita punya. Terkadang iklannya di sini jangan kita abaikan juga ya. Mereka menawarkan template unik yang bisa kita download, kita masukkan ke Filmora kita. Kalau tidak butuh ya tinggal kita close saja. Sampai sini jelas ya, gampang ya. Buka, klik new project, sudah masuk sini. Nah, sekarang kita bahas isi dalam aplikasinya. Di sini adalah menu bar. Menu bar ini yang sebetulnya ini nanti enggak begitu kita banyak pakai ya. Paling kita hanya lebih pakai ini ke new project atau ke download atau lebih ke shape-nya. Shape project-nya baru lewat sini. Sisanya yang ini jarang kita manfaatkan. Kita akan lebih memanfaatkan tools yang ada di bawah sini. Sini sama sini. Nah, sekarang kita masuk ke bawahnya. Ini ada tool. Ada tool media, audio, title, transition, effect, element. Dimulai dari media. Media ini adalah media yang mau kita edit. Kita mau edit video, kita mau edit menggambungkan gambar. Itu semuanya di tool ini, media. Nah, di bawahnya di sini ada kayak explorer. Nah, explorer ini adalah contoh di sini ada my project, terus kemudian di bawahnya ada my album. Nah, my album ini yang nanti project-project yang mau kita edit. Tips. Saat kita ingin mengedit sebuah video, kumpulkan dulu bahan videonya. Ada video, ada gambar, ada text. Kalau ada text dan lainnya ya, yang mau nanti kita gabungkan, kita edit jadi sebuah video. Itu semuanya kumpulkan dulu di sini. Nanti semuanya terkumpul di my album. Nah, my albumnya di sini. Nah, cara memasukkannya seperti apa? Misalkan saya sudah menyiapkan ya. Video sudah saya siapkan, gambarnya sudah saya siapkan. Tinggal kita klik import media file here. Masuk langsung ke folder media yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini ya. Saya sudah siap. Di sini banji.la.com. Nah, di sini saya sudah ada dua video. Satu logo. Kemudian gambar. Misalkan ya. Sudah tinggal klik open. Jadi yang tadi diseleksi, masukkan ke dalam. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita edit. Semuanya kumpulkan dulu. Termasuk kalau ada mp3 juga ya, suara. Masukkan dulu semua ke sini. Ini semuanya nanti jadi my album. Nah, kemudian di bawahnya ada sample color. Nah, sample color ini yang tadi saya bilang ya. Filmora ini kita enak. Ada banyak template, banyak gambar yang bisa kita masukkan. Nah, di sini ada sample color. Di mana kalau kita butuh sebuah background berwarna ya di belakang atau latar belakang. Biar nggak polos banget belakangnya. Kita bisa ambil di sini. Kemudian ada sample video. Nah, ini sample video ini template video tambahan ya. Dari filmora yang bisa kita tambahkan. Ini kayak ada video countdown ya. Nah, ini bisa kita pakai. Tuh. Nah, di sini kan ada layar ya. Layar ini fungsinya buat preview apa yang sedang kita edit. Dan sejauh mana hasil editan kita. Nanti kita bisa preview, kita lihat dulu di sini. Kita play dulu, kita lihat dulu hasilnya. Itu semuanya di sini. Bahkan sampai ke pengeditan juga ya. Kan kadang ada penggabungan dua video atau penambahan gambar. Ini nanti bisa kita geser-geser videonya atau kita edit di sini langsung. Itu ya. Nah, sekarang kita coba input videonya ya. Nah, untuk meng-input video yang mau kita edit, di sini kita tinggal tarik saja. Nah, misalkan video pizza bread ini ya. Tarik. Nah, tariknya ke mana? Ke area track, working track ini ya. Track tempat kita bekerja. Nah, kita tarik. Bisa kita tarik. Kalau saya lebih senang menarik ya. Atau bisa juga, nah kalau muncul seperti ini kita pilih aja match to media. Bisa kita tarik. Atau bisa juga kita klik. Nah, ini ya gambar plus. Add to project. Nah, bisa seperti itu. Jadi nanti dia masuk track editan. Nah, hasilnya dia nanti seperti ini. Dan ini review hasilnya. Oke, sampai sini bisa ya. Bisa masih tahap input. Nah, saat kita sudah masukkan di sini, baru nanti kita bisa ngedit-ngedit di sini ya. Di bawahnya sini, di sini ada videonya ya, gambar video yang akan nampil di sini. Kemudian di bawah video ada kayak gambar akronom suara gitu ya. Nah, ini nanti kita buat ngedit suaranya. Sekarang kita masuk ke pembahasan audio ini ya. Heating suara ini kan terkadang ada yang kita butuh suara dari si videonya, ada yang tidak. Atau ingin dikecilkan. Nah, bisa kita tarik langsung di sini. Ya, ini ada garis bisa kita tarik seperti ini. Atau lebih enak sih biasanya kita klik dua kali saja. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini yang untuk mengecilkan, membesarkan suara. Bisa sambil di-stel ya. Ini kan sambil nyetel. Wah, sudah ada nih suaranya. Sip. Nah, bisa kita kecilkan. Nah, bisa kita besarkan. Bisa kita besarkan. Banyak yang subprotein, yang subprotein. Itu ya. Bisa lewat sini. Kemudian di sini ada. Kalau kita ingin benar-benar mematikannya, bisa saja kita dengan klik kanan, kemudian mute. Gitu ya. Nah, kita itu kalau ingin ngedit suara. Terkadang kan gitu ya. Kita sudah punya video, tapi banyak suara yang tidak begitu butuh. Kita nanti di-combine dengan suara lainnya. Itu juga bisa. Nah, teknisnya kita hilangkan seperti ini. Nah, tapi belum dulu ke situ. Kita mengenal lagi menu yang ada di sini. Tadi sudah saya bahas, tapi belum tercontohkan ya. Path in, path out tadi sudah saya bahas. Kayaknya tidak perlu diberikan contoh. Nah, langsung kita ke pitch aja. Nah, pitch ini tadi fungsinya buat apa? Merubah suara. Merubah suara. Terkadang kan pas kita lagi rekaman, ada yang tidak ingin suara aslinya itu terdengar. Dia pengen di, apa namanya istilahnya ya. Ditutupi gitu ya. Jangan suara aslinya. Pengen suara yang bukan suara dia. Nah, ini kita gunakan apa yang namanya pitch. Semakin tinggi pitch-nya, maka hasilnya seperti ini. Ini saya bersarkan dulu ya. Oh, sorry. Ini tadi saya mute. Saya on mute dulu. Berubah ya. Berubah ya suaranya ya. Kalau kita tarik ke bawah, Kang. Mungkin ada yang pernah nonton, ada orang wawancara ya. Wawancara ditutupin gelap-gelap, tapi suaranya kayak tadi. Nah, itu dia. Ini pengeditannya menggunakan. Ada apa? Baso borak. Baso borak ya. Terus bikin saus pakai ditutupin gelap gitu. Itulah ya. Biasanya sih pas wawancara, orang pengen rubah suaranya. Ya, nggak ketahuan dia. Ya, pakai pitch ini di editnya. Gitu ya. Oke, ada chat. Beberapa chat, saya buka dulu. Oh, ini Mahararuri ya. Oke. Kemudian, ada equalizer. Di sini udah jelas ini pemilihan suara ya. Kalau pengen agak bass ataupun tidak nge-bass. Nah, ini di sini. Kemudian di bawahnya ada denoise. Nah, denoise ini fungsinya buat apa? Ini buat meremove background noise. Jadi, misalkan kita lagi rekaman di pinggir jalan. Kan suka ada noise-noise suara mobil atau apalah ya, back sound-back sound yang nggak kita inginkan di belakang. Bisa kita sedikit hilangkan dengan remove background noise ini. Contoh lagi ya. Di sini kan saat saya setel. Tuh. Ada kayak suara mesin ya. Kerrrr gitu kan. Agak berbeda kalau saya menghidupkan denoise ini. Kemudian, kita pilih levelnya. Nah, ini ada level weak, mid, strong. Weak ini dia masih normal. Kayak kita yang umum. Nah, saat saya pindahkan ke middle, baru ini udah ada perubahan. Bisa kita perhatikan perubahan. Suara mesin tadi udah mulai hilang. Ini kalau tanpa background noise-nya ya. Tapi kalau kita pakai background noise. Jadi, suara utamanya jadi lebih agak jelas. Kalau saya pilih strong, lebih agak jelas lagi. Tapi, nggak ada back sound sama sekali ya. Dan suaranya jadi agak berpengaruh gitu kalau suara utamanya. Kemudian, kita masukkan. Jadi, saya lebih senang biasanya ambil yang middle. Kalau ada olive oil, salad oil. Ini kan biasanya suka ada ya. Mereka pakai handphone. Tapi, ada suara-suara nggak enak. Nah, bisa kita ubah pakai ini. Oke, sampai sini untuk suara. Barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Saya tadi renggitkan. Nah, ini saya lupa ya. Ini ada volume LR. Ini boleh kita geser ke sini. Berarti nanti suaranya hanya ada di kiri saja. Kalau kita tarik ke sini, hanya ada di kanan saja. Kalau kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Di keduanya ada ya. Karena kan ada yang pakai acet kiri-kanan. Oke, silakan yang bertanya. Bapak, aku saya izin bertanya. Kenapa ya, Pak? Kalau misalkan aku pakai film ora. Kalau misalkan video. Terus lagi proses editing. Suaranya itu suka nggak sinkron. Jadi, misalkan suaranya harusnya di klik berapa. Nah, ini malah ada di klik mana. Jadi, putus-putus gitu. Terus nggak sinkron. Itu karena laptopnya atau gimana, Pak? Itu pakai laptop? Iya. Oke, saat di previewnya dia sinkron nggak? Nggak, maaf. Nggak sinkron. Tapi kalau udah jadi itu sinkron. Cuman kan musingin waktu proses editingnya. Oke. Nah, di sini ketahuan. Berarti problemnya itu di memorinya. Memori laptopnya ya. Karena untuk layar preview ini berfungsi dengan baik sekali, dia membutuhkan dua hal. Memory sama PGA. Karena video ini dia berkaitannya dengan PGA. Berapa PGA minimalnya? Satu giga sampai dua giga. Itu biar lebih bagus. Satu giga lah cukup. Berapa memori RAM-nya? Minimal. Empat giga. Empat giga sampai delapan giga. Empat giga minimal banget. Jadi sekarang laptop minimalis itu menurut saya ya yang standar itu bukan standar lagi ya. Standar justru lapan. Yang minimal itu bahkan 4 giga sekarang. Cuman PGA 1 giga. Baru kita bisa edit. Gitu ya. Oke. Bapak kalau misalkan ngedit video ataupun pakai Corel gitu, lebih enak mati internet atau pakai internet? Nah, disarankan kalau kita menggunakannya yang ilegal seperti ini ya. Saya jujur aja ini ilegal. Tapi ini buat belajar ya. Jangan nggak saya komersialkan. Ya, kita matikan internetnya. Nah, tapi Filmora ini kan kita bekerja dengan template tadi ya yang gratisan ya. Dan ini tadi yang sudah saya bahas juga. Kita saat nginstallnya sudah benar-benar di crack sendebingan rupa. Sehingga kita ngilipin internet juga aman. Ada untung ruginya juga sih. Untungnya itu tadi kita butuh template kita bisa langsung download. Nah, kayak ini kan ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda ini berarti ini saya belum download nih. Ini baru media video. Nanti ada media audio yang bisa kita pakai. Ya, ada bermacam audio yang nanti bisa kita pakai. Suara-suara ini nanti bisa kita sisipkan. Ya, kalau bikin-bikin video ajar. Suka ngambil-ngambil dari sini. Gitu ya untuk back sound-nya. Ada audio, ada title. Nah, ini enaknya Filmora ya. Enaknya gitu. Kalau koneksi internet, ada lebih banyak template yang bisa nanti kita cari. Nah, kita tambahkan. Tapi kalau tanpa internet, dia nantinya jadi lebih ringan ya. Kalau ada apa-apa, nggak akan keblokir. Oke, Pak. Makasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Tadinya saya membahas ke sini ya. Habis bahas audio. Cukup? Untuk audio. Cukup ya. Nah, tadi kan saya mencontohkan kita nggak akan pakai audio ini. Ini saya mute. Nah, kita pengen audio yang lain. Nah, baru masuk ke sini. Audio. Di sini ada banyak audio yang bisa kita pilih. Klik dua kali. Nanti muncul di preview. Bisa kita preview dulu sebelum kita masukkan. Sudah banyak ya. Agak kebesaran. Ada masing-masing audio yang bisa kita masukkan. Kalau kita sudah nemu audio yang cocok buat video kita. Pertama teknisnya, kayak saya tadi masukkan video. Saya klik plus. Atau bisa juga kita tarik seperti ini. Nah, eh. Kayaknya ini agak sulit. Bisa kadang-kadang nggak. Yaudah, kita klik aja plus. Nah, muncul. Dia munculnya seperti ini. Yang ini jadinya ngegeser nih video kita. Nah, ini bisa kita arahkan ke track timenya ya. Kita tarik ke kiri. Dengan menahan tombol control. Nanti dia akan mengecil atau membesar. Ntar dia agak loading. Wah, sorry ya. Agak loading nih. Atau bisa juga pakai ini. Oke. Nah. Jadi sebetulnya kita bisa ala ini di klik, tahan tombol control, kemudian tarik ke kiri. Dia nanti agak mengecil, ya. Layar buat, apa namanya, tempat kerja kita. Dan ini kita geser ke sini. Si videonya. Itu ya. Kok nggak bisa ya. Harusnya bisa ya. Ini kayaknya agak problem. Atau saya bikin track lagi. Add video track. Saya masukkan. Kok nggak mau ya. Nah, ini harusnya mau ya. Saya delete dulu deh. Saya delete. Saya masuk ke video. Ini oke dulu ya. Saya masuk ke media. Saya masuk ke my album. Saya masukkan lagi video yang tadi. Oke, jadi nggak bisa gini ya. Oke, ada kolom chat. Oke, nanti saya jawab ya. Oke, ini ada problem. Kenapa nggak macet gini jadinya ya. Ini kayaknya saya ada problem di aplikasi ya. Ntar saya riset dulu. Saya buka lagi film ora. Nah, sambil saya buka. Lagi saya ambil jawab. Pak, izin bertanya. RAM-nya 2GB bisa di-upgrade nggak, Pak? Ke yang lebih besar. Ini tergantung laptopnya ya. Kalau laptopnya dia onboard, RAM-nya, ya otomatis nggak bisa. Tapi kalau dia RAM-nya yang bukan onboard, alias RAM-nya kepingan gitu ya, bisa cabut, pasang. Otomatis baru bisa ditambahkan. Nah, kemudian lisensi audio gimana ya. Untuk lisensi, apa yang sudah disediakan oleh film ora ini, ini lisensinya udah bisa kita manfaatkan ya. Dengan sedikian rupa. Sejauh ini saya pakai nggak pernah belum ya, belum keblokir sama sekali oleh YouTube ya. Saya kan ada upload-upload video, bikin slide presentasi, saya sisipkan juga audio-audio dari film ora ya. Bahkan saya juga ada nyomot dari YouTube. Nah, kalau kita ngambilnya dari YouTube, cari yang tulisannya itu di belakangnya itu no copyright. Nah, itu udah dapet dipastikan lisensinya free, bisa kita manfaatkan. Kemudian, untuk upgrade RAM bisa dilakukan tempat service laptop. Nah, oh ini mah izin menjawab ya. Tapi itu tadi ya, kita lihat dulu kondisi laptop kita, apakah onboard atau nggak. Kalau onboard biasanya nggak bisa. Itu ya. Audio kita bisa ngambil dari sini, bisa ngambil dari YouTube. Nah, saya coba import lagi. Kayaknya laptop saya sudah panas. Memang untuk editing video ini agak berat ya. Nah, jadi kita tadi bisa masukkan videonya dulu ke sini. Match to media. Kemudian kita, kalau pengen ubah audio, ini kita mute. Kita ganti dengan audio yang mungkin kita pakai. Nah, udah bisa. Jadi, saat saya mendengarkan video, jadinya bukan yang tadi ya. Ini kalau tadi nih. Nah, ini kan saya sudah ganti video audionya beda lagi ya. Oke, otomatis audio. Oke, video utamanya hilang. Terus ada yang ngomong. Bisa digantikan jadinya dengan suara saya sendiri. Nah, untuk merekamnya di mana? Kita ambil yang area record, eh, voice over ya di sini. Tinggal klik. Nanti muncul seperti ini. Tinggal klik lagi record ini ya. Yang gambar merah. Start. Nanti dalam hitungan 3, dia baru mulai nge-record. Tapi kita misalnya ini nunggu yang dikuih sudah aja. Nah, tapi sebelumnya kita arahkan dulu, kita mau record-nya itu dari mana? Ada. Dipotokan dulu. Record-nya mau dari mana? Biasanya ambil jeda 5 detik dulu ya. 5 detik di awal sebelum kita mau record. Masakan di sini. Laporan. Laporin yang nunggu pada di dulu. Nah, di sini. Jadi, hari ini kita masuk. Hari ini nggak masuk. Klik record. Hari ini sebenarnya. Suara. Kemudian klik. Kalau yang itu di mana? Nanti dia tuh. Hitungan munur 3, 2, 1. Kemudian tuh langsung dia maju. Nah, dia maju seperti ini. Ini udah mulai di-record dia. Suara kita. Oke, di sini ada misalkan ya. Di sini ada bahan-bahan tepung. Neliputi, ada gula. Kemudian ada garam. Kemudian ada margarin. Nah, ini semua nanti kita campurkan. Menggunakan air ini. Misalkan gitu ya ceritanya ya. Oke, udah selesai. Stop. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi, ada dua lagi. Ada tambahan track lagi. Di mana ada dua audio. Kalau kita setel. Sudah memilih. Hasilnya seperti ini. Nah, ulang laginya ini yang ada merah ini yang saya tarik-tarik. Ini bisa kita lihat buat nge-preview-nya ya. Nah, dia maju seperti ini. Ini udah mulai di-record ya suara kita. Oke, di sini ada misalkan ya. Di sini ada bahan-bahan tepung. Yang berarti ada buah-buah. Yang ada garam. Yang ada margarin. Ini semua nanti kita campurkan. Menggunakan air. Yang diam aja. Itu untuk pengikutan suara ke videonya. Sampai sini. Terus untuk penggabungan video dengan audio ya. Bayar itu kan. Ada pertanyaan. Ini bisa kita geser-geserkan lagi ya. Kalau misalnya tadi agak kurang pas. Silakan. Itu kan ada klip yang dari bawaan video aslinya kan. Kan ke klip suara gitu dari bawaan video aslinya. Nah, itu kan kalau misalnya kita editing. Lumayan memakan tempat ya Pak. Meresahkan gitu. Nah, itu bisa dihilangkan nggak Pak? Maksudnya gimana nih? Suara ini kan? Suara ini maksudnya? Nah, maksudnya gini Pak. Iya, yang bawaan video. Itu kan bawaan video. Oh, yang bawaan video. Nah, yang di-medit. Kan kalau misalnya ngedit itu kan agak meresahkan gitu kan Pak. Karena makan tempat gitu. Nah, itu bisa dihilangkan nggak dihapus gitu. Sekalian nggak usah di-medit. Oh, bisa. Ini dia tetap ada di sini sih. Dia tetap ada tapi dia udah hilang. Paling nanti kita bermainnya yang attractive visa ini sih. Kalau udah nggak masalah. Gitu ya. Udah nanti pas disek dia udah pasti nggak ada. Berarti. Ya, kalau benar-benar mau. Ya, ini kita hilangkan dulu. Ya. Ini. Saat di-mute ini kita convert dulu. Kita export dulu langsung ke video. Itu udah dapet dipastikan udah nggak ada audionya. Tapi menurut saya nggak meresahkan ya. Yantai aja. Biasanya kalau pakai banyak efek-efek gitu kan Pak. Kan banyak efek jadinya nunggu ke bawah. Bawa ke bawah. Nunggu-nunggu gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti kan harus nge-scroll-nge-scroll lagi. Oke. Sejauh ini saya belum pernah sampai nge-delete ini ya. Harus sampai nge-mute. Kalau untuk men-delete-nya itu sendiri. Saya belum nemu ya di sini. Walaupun saya delete, malah ke-delete dengan videonya tuh. Jadi ini udah satu kesatuan. Gitu ya. Nah, mungkin nih barangkali di temen lainnya ada yang tahu boleh share ya. Boleh kasih tahu. Kalau digembok itu tuh Pak. Ini kalau kita... Iya. Kalau ini kalau kita ingin... Dua-duanya gimana? Kalau misalnya kan digembok gitu kan. Digembok itu tuh. Kan biasanya kalau yang digembok itu. Yang apa ya namanya. Satu baris gitu tuh nggak bisa dipindahin. Nah, itu tuh cuma berlaku buat... Buat... Apa ya? Audionya aja atau audio sama video juga. Ini gembok ini biasanya buat audio sama video sih. Cuma kan... Biasanya kalau saya manfaatkan itu buat ngegabungin dua. Nah, ini ada dua audio. Gitu kan. Kita lock dua-duanya. Kita lock dua-duanya. Jadi lock ini tuh. Nggak bisa kegeser-geser lagi saat kita ngedit yang atas. Kan kadang-kadang nggak sengaja ya. Maksud kita klik, krek gitu kan. Kegeser aja. Nah, fungsinya hanya buat dia supaya nggak geser-geser pindah lagi. Jadi udah tetap. Dan nggak bisa keedit. Bukan lebih ke... Memisahkan dua ini ya. Bukan. Nah, mungkin berbeda lagi kalau kita menggunakan... Ada primer mungkin ya. Kalau ada primer iya. Saat kita nanti memasukkan objek. Objeknya itu antara objek ini dengan objek yang di bawahnya ini. Bisa kita lock. Lock barengan. Sama kayak kemarin belajar Photoshop ya. Photoshop ini bisa di-lock ya. Atau kalau kita belajar Corel kemarin di-group gitu ya. Nah, kalau ini ya nggak bisa. Belas ya. Belas Pak. Kasih Pak. Yuk sama-sama. Oke. Ada lagi? Atau cukup sampai di sini dulu? Saya kenapa ditargetkan sejam-sejam karena fasilitas kita dan kotak kita ya. Atau mau kita lanjut sampai sore? Kayaknya cukup Pak. Asar ya. Asar ya udah mau asar. Oke. Kita baru sampai ke audio ya. Boleh di track-track dulu aja. Nah, ini ada title. Saya percepat dulu sedikit. Ini kalau untuk menambahkan title. Title ini kalau kita... Kayak judul-judul kayak gini ya. Bisa kita cari. Sama teknisnya. Tuh nanti muncul di atas. Dia bikin track baru lagi. Nah, untuk mengeditnya tinggal kita klik dua kali. Nah, nanti keluar. Atau bisa juga kita langsung edit di area-nya. Tapi arahkan dulu si orange-nya ini ke tengah. Nah, baru ini bisa kita edit langsung di layar previewnya. Bisa ya. Nah, udah selesai. Klik OK. Kemudian ada transisi. Transisi ini kalau kita ada dua video. Kan biasanya perpindahan antara satu video ke video lainnya ada transisi. Nah, bisa kita sisipkan ya. Kemudian effect. Dan seterusnya. Boleh dicoba-coba dulu. Kita lanjut di... Semua depan ya. Mudah-mudahan nanti saya bikin videonya. Ini saya suka kesulitan di waktu sih. Mudah-mudahan saya usahakan ya. Saya buat video tutorial-nya yang lebih oke lah ya. Ada chat pertanyaan. Masih ngebahas transisi. Saya kira bertanya. Oke, kalau gitu. Untuk hari ini saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan. Boleh dicoba-coba yang udah nginstal. Nanti kalau ingin bertanya. Boleh lewat WA. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau saya kecepatan. Dan juga tadi ada trouble ya. Tadi kepotong sama saya. Cari-cari. Gimana nih? Biar bisa sharing suara. Nah, mohon dimakan. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.